Shalom buat saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tajuk renungan kita pada hari ini 25 Ogos ialah kehabisan tenaga Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu Apa yang dikatakan tentang itu adalah benar Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu Tetapi tidak memahaminya Daniel 8 ayat 26 dan 27 Walaupun Daniel merupakan salah seorang daripada manusia yang paling bijak Dan paling suci yang pernah hidup di dunia Namun kadang-kadang dia kehabisan tenaga Setelah mengalami penglihatan Daniel 8 yang sangat mendalam Nampaknya nabi itu kehabisan tenaga dan terkejut besar Dia mencatat pada akhir penglihatan itu Dia lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya Dia juga tercengang-cengang setelah melihat penglihatan itu Dan dia tidak memahaminya Daniel 8 ayat 26 Mari kita menghadapinya Tidak semua bahagian dalam kitab suci mudah untuk difahami Dan kadang-kadang membuatkan kita bingung Kita semua berharap Agar kabus itu diangkat Dan semua menjadi lebih terang Sudah tentu Daniel mahu perkara itu berlaku Tapi penglihatan itu Nampaknya meninggalkan dia Dalam kegelapan yang lebih gelap Daripada sebelumnya Pengalaman-pengalaman seperti ini Sepatutnya Menolong kita untuk menyedari Bahwa Hanya melalui pertolongan Dan berkat roh kudus Yang berterusan Maka kita boleh memahami Walau hanya satu Pemikiran Alkitab Intelek manusia yang paling baik Dan paling cerdas Akan sering menjadi kecewa Ketika mempelajari Alkitab Karena mereka tidak sedar Bahwa mereka sangat Memerlukan pertolongan Tuhan Dalam cubaan mereka Untuk memahami Apa itu kebenaran Bahkan Daniel pun tidak dapat Memahami kitab suci ini Dan dia Merupakan seorang rasul Yang sangat dihormati Oleh syurga Oleh itu Marilah kita Jangan bersikap bersahaja Atau memandai-mandai Apabila kita Membuka firman Tuhan Tapi Datanglah dalam roh Seorang pelajar Yang rendah hati Seperti Salomo Dalam doanya Yang rendah hati Ketika Mendidikasikan Dikasikan baik suci Marilah kita Beritahu Kepada Tuhan Yang kita Tidak tahu Bagaimana Untuk belajar Memahami Firman Tuhan Maka kita Akan mampu Diajar olehnya Yang mengetahui Semua jawaban Kepada Semua Misteri Sekian Renungan kita Pada pagi ini Mari kita Berdoa Bapak yang Bertakta Di dalam kerja Syurga Terima kasih Atas firmanmu Yang kami sudah Dengar Sebentar tadi Bantu kami Untuk kami Menjadi Orang-orang Yang rendah hati Ketika kami Mau mempelajari Firmanmu Kiranya Kami ditentun Oleh roh kudus Kami boleh Mengerti Dengan sebaik Mungkin Dan dengan Pengertian ini Hidup kami Lebih dekat Kepadamu Dan kami Boleh Memantulkan Kasih Tuhan Kepada Orang lain Dan orang lain Juga boleh Melihat Yesus Di dalam Kehidupan kami Terima kasih Atas Pimpinanmu Kepada kami Satu persatu Sekali lagi Terima kasih Karena engkau Juga mengampuni kami Atas segala Pelanggaran Dan dosa Yang kami Sudah lakukan Terimalah kami Sebagai anak-anakmu Dan Saat ini Kami Persembahkan Doa ini Di dalam Tangan Dan nama Tuhan Yesus Yang berkuasa Kami Mengucapkan syukur Dan berdoa Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Dan berdoa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai sail